Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel Raja Rawo, sahabat ya Kali ini Raja Rawo akan mengupload tentang seputar kelapa sawit Akan memberikan tip bagaimana cara menombolkan buah menjadi lebat, sawit subur, itu apa saja rahasianya Kita memakai bahan yang ada di rumah bos ya, yang murah meriah tapi hasil menjanjikan Apa saja kita ikuti bos ya, kita memakai dua kolaborasi ya Kita memakai Miwon, Ajinomoto ya, seperti ini bos Karena Miwon itu mengandung monotrium glutamat bos ya Ini bagus untuk perkembangan kelapa sawit, untuk buah Bagus lagi untuk kelapa sawit yang umur di bawah lima tahun bos ya, seperti dua tahun, tiga tahun Itu sangat mantap, pakai micin untuk masa pertumbuhan bos ya Micin Ini kita gabungkan dengan garam Ya bos ya Garam ini sekarang menjadi pupuk kontroversi Ya bos ya Ini yang menjadi kontroversial ya Karena banyak yang mengatakan fakta garam tidak mengandung pupuk apa-apa untuk kelapa sawit Ya tidak bagus untuk kelapa sawit dan tidak ada pengaruhnya ya Itu salah bos Garam Ini banyak mengandung unsur ya Ini garam ini bos Itu kalau menurut saya ini perangsang buah paling bagus Paling top bos ya Garam Memang di teori garam kandungannya sedikit bos Tapi kita bicara soal fakta di lapangan Karena fakta di lapangan membuktikan Garam perangsang buah paling bagus Kalau kita masih ragu bos ya Kita bikin lima baris pokok sawit Kita uji cobakan pupuk garam Dengan yang tidak dipupuk Hasilnya apakah sama Atau berbeda bos Atau perlu kita bandingkan dengan pupuk Ponska Mungkin hasilnya hampir sama bos Bagaimana cara pengaplikasian supaya cepat diserap tanah Karena pada saat cuaca sekarang ya Cuaca musim hujan Itu bagusnya perawatan kelapa sawit Itu pemupukan Kenapa saya bilang pemupukan Karena tanahnya masih lembab Masih basah Cepat diserap sama akar ya Jadi pupuk cepat maksimal Ya terserap Bagaimana cara pengaplikasiannya Ikuti terus simak Raja Rowo Kita ikuti bos ya Nah biar para sahabat tahu Ya guys ya Bagaimana cara pengaplikasian pupuk ini Yuk kita ikuti ya Kita buka bos ya Kita tuangkan di air Dalam ada ember ya Ini ember yang agak besar bos ya Jangan ember yang agak kecil Ini ember yang agak besar Kita tuangkan bos ya Ini satu penuh bos Ini yang 50 gram bos Kita ambil garam Gapur ya bos ya Kita buka dulu Kita tuangkan semuanya bos ya Seperti ini Kalau bisa air kita bikin penuh bos ya Lalu kita aduk ya Yuk kita aduk dulu Oke Aduk dulu sampai rata bos ya Jangan sampai tidak rata Kenapa saya bilang Harus menggunakan air Supaya pengaplikasiannya menjadi sempurna bos ya Cepat terserap dengan tanah Cepat diserap akar ya Apalagi saat mesin hujan Karena garam ini bersifat Udara bos ya Dia cepat larut ya Ini garam bersifat CO2 ya Cepat larut Kita hancurkan dulu bos Nah Untuk dosis pengaplikasian Satu ember besar ini bos Ini bisa dipakai untuk 5 sampai 6 pokok sawit Ya Tergantung di umur sawit Kalau umur sawit masih 2 tahun Sampai 5 tahun ke bawah Satu ember ini bisa untuk 10 pokok bos ya Karena ini sawit sudah agak tinggi bos Kita maksimalkan menjadi 5 sampai 6 Per pokok ya Kita gayung menggunakan seperti ini bos Ya Nah seperti ini ya Kita kasih Satu pokok ini Minimal 2 Gayung bos ya Dan jarak pemupuan Usahakan jangan terlalu jauh Dari sini bos Cukup Kira-kira setengah meter Dari pohon ya Ingat Kira-kira setengah meter Dari pohon Seperti ini bos Nah Ya Bos Kita pakai Dua gayung setengah bos ya Kalau bisa kita kenakan akarnya dekat Tidak apa-apa bos Seperti ini ya Nah seperti ini Semoga video ini bisa bermanfaat Untuk kita semua bos ya Ini berhubung pupuk mahal Kita coba pupuk yang sederhana Tapi hasil memuaskan bos Gak kalah dengan pupuk yang kimia ya Ini tergolong organik bos Aman di sawit ya Ini untuk pengaplikasian Jangan terlalu sering bos Ingat Cukup satu tahun sekali ya Itu satu tahun sekali Sudah itu kita kasih Kotoran kambing seperti Kompos Jangkos Dan untuk pupuk selingan yang bagus MPK Mutiara dan Abu Jangkos bos Kita selingi pupuk dengan MPK Mutiara Dan Abu Jangkos Karena itu pupuk yang paling top Ya Paling bagus Jangan lupa dukung channel saya Raja Rawo Supaya bisa memberikan informasi Seputar kelapa sawit Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya